Ini kayak gini Saya tekan ekran Lighting WF-nya dikonek ke Viva Streaming Biasanya pake yang HP kantor Eh, Q&A ya biasa ya Halo Halo Vivanian, selamat sore Menjelang buka puasa Sore hari ini saya akan menemani Vivanian semua Kita akan live Kita akan ngobrol-ngobrol bersama pasangan suami istri yang fenomenal Ini dia case dari film Cinta Subuh Produksi Falcon Pictures yang akan tanya pada tengah 19 Mei 2022 mendatang Jadi kita akan live bareng dengan Ray Mbayang Dan juga Dinda How Jadi kita akan membahas mengenai film Cinta Subuh yang diproduksi oleh Falcon Pictures Yang akan tanya pada tanggal 19 Mei 2022 Di Bioskop seluruh Indonesia Dan tidak hanya Ray Mbayang dan juga Dinda How Film Cinta Subuh juga dibintangi oleh Indro Warkop Ada Dini Aminarti dan juga Dimas Seto dan Chutmerizka Jadi kita akan ngobrol Seperti apa sih keseruan dan juga Keunikan apa aja sih yang terjadi di lokasi syuting Jadi kita akan ngobrol, kita akan seru-seruan ya Cinta Dini Hari ada gak kak? Ada khusus buat anda ada Cinta Dini Hari Oke gak sabar nunggu Ray Dinda Ya ya kita juga sama gak sabar nunggu Ray Dinda Dan mendengar cerita mereka mengenai keseruan syuting Cinta Subuh Oke Kirain jam 4 ya dimajuin Maju ya Ayo untuk fansnya Dinda How dan Ray Mbayang Mungkin yang baru tau kalau live-nya dimajuin Silahkan kumpul-kumpul-kumpul-kumpul Dikasih tau fanbase-nya bahwa live-nya maju ya Jadi jam 3 sore Jadi bukan jam 4 tapi jam 3 sore Kita masih menunggu Ray dan juga Dinda untuk joy bersama kita Nanti kita akan ngobrol mengenai film terbaru mereka yang berjudul Cinta Subuh Produksi-produksi Falcon Pictures yang akan tayang pada tengah 19 Mei 2022 di Bioskop Indonesia Dan juga nih sedikit bocoran bahwa Falcon Pictures juga tidak hanya merilis film Cinta Subuh Bahwa kemarin sempat ada Falcon Showcase Falcon Showcase ini mengumumkan banyak film-film dari Falcon Pictures Yang akan tayang di tahun 2022 ini Dan tidak hanya Cinta Subuh Nanti juga akan ada film My Sassy Girl My Sassy Girl ini adalah film dari Falcon juga Yang dibintangi oleh Jeffrey Nicole dan juga Tiara Andini Film My Sassy Girl akan tayang pada tanggal 23 Juni 2022 Tidak hanya itu Ada film yang juga sangat-sangat nanti Yaitu Miracle in Style No. 7 Ini merupakan remake dari film Box Office Korea Berjudul sama Miracle in Style No. 7 Yang akan tayang pada tanggal 8 September ya Jadi memang masih agak lama tayangnya Jadi tidak hanya Cinta Subuh Kemudian ada My Sassy Girl Kemudian ada Miracle in Style No. 7 Selain itu juga ada film 12 cerita Glenn Anggara Ini dibintangi oleh Prilila Tukonsina Kemudian ada Angga Yunanda Kemudian ada juga case-case yang lainnya ya Oke tapi ini sepertinya Kak Ray Mbayang udah join Halo Kak Ray selamat sore Kita akan ngobrol-ngobrol seru Mengenai film Cinta Subuh ya Yang dibintangi oleh Kak Ray dan juga Dinda How Pasangan suami istri fenomena Yang menginspirasi banyak anak muda Oke kita masih menunggu Ray dan Dinda untuk request join Oke masih belum Oke dan juga untuk fansnya Dinda How Ray Mbayang dan juga Tiffany Yans Yang menonton live sore hari ini Mungkin ada pertanyaan yang ingin diajukan Atau juga ingin bertanya langsung ke Ray dan juga Dinda Nanti boleh ditulis pertanyaannya di kolom komentar Nanti akan saya tanyakan langsung ke Ray dan juga Dinda ya Mengenai film tentunya Cinta Subuh Oke kita masih menunggu request joinnya Oke sebentar Oke ini sudah request Hai Halo Assalamualaikum. Halo. Semuanya. Apa kabar? Sehat, Alhamdulillah sehat. Semoga bisa langsung bertemu dan meskipun virtual dengan Raim Bayang dan juga Dinda How. Assalamualaikum. Selamat sore. Sekali lagi saya Aiz dari Viva Co. ID. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk berjalan bersama kami. Lagi dimana nih Kak Ray dan juga Kak Dinda? Sepertinya lagi santai nih. Lagi. Lagi. Seperti ini. Oke, oke. Tabunan. Tempat kampungnya Bapak Dini. Ini sepertinya Kak Dinda karena mohon maksudnya kurang terdengar suaranya. Iya, jadi tadi juga kita live. Ternyata kayaknya IG-nya lagi down sih. Masih. 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 Tapi kalau mesti kita berdua suaranya itu putus pasti. Oke, 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 oke. Berarti ini tadi lagi dimana nih suaranya tadi kurang kedengaran? Lagi di kampung halamanku. Lagi di Bola Amodo Timur, Kota Bunan. Mungkin kalau misalnya orang lebih ke Manado sih. Manado, 4 jam dari Manado. Lagi mudik ya berarti ya. Kak Dinda ikut Kak Ray ya. Ini mudik. Dinda Amari lucu banget. Ini banyak banget nih yang ngefans di aku sapok sama baca-baca komennya. Oke, ini kita sedikit informasi bahwa aduh sorsit banget ya. Kompakan tuh pake apa namanya. Bajunya juga kompak. Oke, ini informasi bahwa kita sekarang lagi ngobrol dengan Arne Mba yang juga Dinda Howe. Case dari film produksi Falcon Pictures, yaitu Cita Subuh. Yang akan tayang pada tengah 19 Mei ya Kak Dinda atau Kak Ray ya? Ya, katanya pada tengah 19 Mei 2022 di seluruh bioskop Indonesia. Jadi, memang film ini juga sangat film yang pas. Mungkin buat teman-teman yang masih menikmati libur lebaran bersama keluarga. Mungkin bisa menyaksikan film ini di seluruh bioskop Indonesia. Dan tidak hanya Reimbayang dan juga Dinda Howe saja. Film Cita Subuh juga dibintangi oleh banyak ini case-case kelas A semua ya. Selain Dinda Howe dan juga Reimbayang. Kemudian ada juga Om Indra Warko, kemudian ada juga Cut Meri Skadanojo dan Warta, ada Dini Aminarti, ada Dimaseto, dan ada Syakir, dan ada semuanya yang keren-keren ikut bergabung menjadi case dalam film Cinta Subuh. Ini sekali lagi untuk fansnya Dinda dan juga Reimbayang. Ini kurang lebih ada seribu orang yang join. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Nanti kita akan tanyakan langsung ke Dinda dan juga Reimbayang. Oke, mungkin pertanyaan pertama ini pertanyaan yang pasti akan selalu ditanyakan mengenai film-film seperti apa Cinta Subuh ini menurut kalian khususnya para pemain dan ingin berbagi dengan penonton. Silahkan. Iya, jadi ini filmnya itu sebenarnya ada banyak kisah dalam film kita. Salah satunya mungkin ada yang memantaskan diri, ada kisah tentang kesabaran, tentang keikhlasan, yang masih banyak yang dikemas menjadi satu film yang sangat asik ditontonnya. Dan Masya Allahnya itu juga sekali hal-hal positif atau pesan-pesan moral yang bisa kita ambil dari. Nah, kalau untuk aku sama Reimbayang itu kisah kita berdua lebih ke memantaskan diri, apa ya, mencari menjadi tempat, ya kisah-kisah apa, boleh manjikah dan aja sekarang lah. Pinker banget sih nih, istriku. Jangan gitu dong. Ini banyak penonton-penonton nanti ya kayak oke. Ini saka-nya mana? Ini mama-mama papanya dulu ya live-nya ya, membahas filmnya ya. Nanti baby-nya gak ikut. Oke, mungkin Kak Roy mau ada yang ditambahkan? Iya, jadi tadi sedikit nambah karena memang tadi dia bilang kan ada beberapa akses-rakses senior juga yang tergabung di sebu. Tadi kelewatan juga ada Om Rano Karmo, ada Tante Jumini, sama ada Kemal Pak Levy, Kemal Pak Levy, ada Maudia Krosina, ada Caca, dan masih banyak lagi sebenarnya di film, di proyek kita sebu ini. sangat seru pokoknya. Tuh, udah dikasih bocoran kan bahwa banyak sekali case yang terlibat, tidak hanya Ray dan juga Dina, tapi juga ada juga banyak case yang lain kelas A yang saya sebutkan tadi. Oke, kemarin ini juga pengumuman tangan-tayangnya kan dengan teaser-nya itu pada saat Falcon Showcase ya yang di Epicentrum kemarin. Dan tidak hanya, apa namanya, tidak hanya Cinta Subuh saja, tetapi juga film yang lain juga diumumkan. Terus, menurut kalian nih, gimana rasanya Falcon akhirnya membuat acara yang segede itu, kemudian menyebarkan ataupun informasi mengenai film-film yang akan tayang, apalagi ini di saat pandemi ya, ada perasaan terharu nggak sih kalian sebagai pekerja industri hiburan gitu melihat akhirnya sedikit demi sedikit comeback lagi industri kita? Kamu? Ya, pasti seneng banget dong kita melihat Falcon begitu prier banget, begitu siap banget ya selama pandemi nggak tayang bioskop, ternyata 20 film yang emang tapi mungkin itu nih kemarin waktu kemarin sayangin di dan menurut kita sih menurut kita itu oke banget ya apalagi momen-momen ini ternyata Falcon sudah menyiapkan dari jauh-jauh hari dan dilihat dari respon teman-teman semua kemarin sampai bahkan ada banyak yang di di tiktok ya itu banyak banget yang menungguin film-film Falcon jadi kita sangat bersyukur di salah satu atau tayangin Falcon di awal bulan ini awal bulan depan awal depan bulan Mei ini oke banget sih oke ini seperti yang disebutkan dijelaskan tadi sama Kak Reh dan juga Dinda jadi ini mohon maaf ini banyak yang komen juga putus-putus mohon maaf mungkin kendala jaringan tapi insya Allah selama ini sejauh ini kayaknya apa yang disampaikan Kak Dinda dan Kak Reh tetap putus-putus tapi intinya tetap sampai ya tetap bisa saya pahami oke ini untuk Kak Reh dan Kak Dinda ini alasan sampai akhirnya oke kita akan join disini mengingat kalau tidak salah ya kalau saya tidak salah ini merupakan film pertama kalian setelah jadi suami istri ya betul ini tuh salah satu film yang jadi memang seru banget sih kita Cinta Subuh ini menjadi salah satu saksinya dari yang mulai kita proses saruh kemudian sampai menikah dan sampai setelah menikah juga kita Subuh ikut akil ikut ikut apa ya ikut menyaksikan bagian kita dan kita excited banget apalagi pas pertama kita tubuh dikasih lihat ceritanya garis besarnya benar-benarnya cerita yang memang apa ya bukan cerita biasa ceritanya tuh sangat dan sangat membuka sudut pandang kita jadi enggak kayak biasanya kan orang selalu enggak kayak ah masalah gue paling berat nih ternyata enggak di setiap rumah di setiap relationship itu pasti punya masalah yang menurut mereka itu masalah terberat masing-masing orang jadi bikin kita jadi lebih banyak bersyukur yang pastinya jadi lebih dewasa jadi makin lebih bisa lagi bagaimana menikah kalau misalnya ada datang masalah oke oke dan kemarin juga sempat apa namanya sempat viral ini katanya apa namanya ini kan film pertama kalian sebagai suami istri dan juga lagi tentu saja lagi manis-manisnya ya pada saat awal-awal tapi kalian harus kayaknya harus kayak harus berjauhan kayak harus ini dulu pulang masing-masing saya dengar-dengar itu viral seperti apa ceritanya tuh kalau boleh saya tahu iya jadi memang karena namanya cerita film itu kan gak selalu happy-happy ada gitu kan pasti ada ada juga jauh-jauhannya sementara kan pada saat itu kita bener-bener baru kan bener-bener berasakan yang namanya vintage kasmaran gitu lah karena kita lagi kasmarannya lagi senang-senangnya gitu tapi pentingnya kita nih harus jauh-jauhan jadi jaga jarak sampai dimarahin sama terus sampai disuruh jauh-jauhan lah intinya kayak gitu biar dapet di karakter ganggu gitu ganggu sama relifenya kita tapi dari kalian sendiri sempat merasa terganggu gak sih atau ini melihatnya kayak yaudahlah resiko gitu gak sih atau gimana sih justru tertantang kalau dibilang terganggu tertantang karena sama-sama pengen ngasih yang terbaik di cita sebuah ini film pertama aku film pertama kita berdua jadi setiap negor kayak gitu justru kita ngerasa oh ini diingeti ini di reminder jangan sampai semua itu cekeras makanya di kita berdua ke bawah lain kita jadi sutradara negor kita kita pasti gak malah kita jadi ngerasa kayak gimana iya jadi mungkin enjoy jadi mungkin Kak Dina ada yang mau ditambahkan aku ya kalau kita aku menganggapnya ya senang-senang aja soalnya kan ya di satu sisi film pertama berdua ya walaupun dari pada syuting pada biasanya gitu kan karena tetap profesional juga lagi kerja tapi ya bekerja sama akhirnya dengan sangat baik oke 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 ini sebelum ke pertanyaan selanjutnya ini banyak juga yang komen-komen Kak Dina Kak Ray nge-vlog pulang kampung nge-vlog ya nge-vlog 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 ini saya salvok jadi tadi banyak nge-vlog ya jujur nge-vlog itu kita sudah sudah males winernya karena jadi karena keribetan punya syakha juga kayak gitu jadi mungkin kita lebih ke sharing share di social media kayak instagram gitu kita story-storyin aja apalagi kebiasaan-kebiasaan di kampungku seperti apa bahasa daerah seperti apa kita bakal lebih storytellingnya di IG story buat para penggemar kak Dinda dan juga kak Ray ya kan nontonnya di IG story jadi jangan nanya nanya lagi ini bikin vlog atau enggak pulang ya oke ini memang menarik mengenai pembahasan yang tadi nih mengenai akhirnya harus karena kan memang film itu ada up and down secara cerita segala macamnya tapi dari kalian kedua sendiri ini ada ada janjian gak sih misalnya kayak eh nanti jangan deket-deket dulu ya atau enggak eh nanti sholatnya gini ya gitu gak sih atau masing-masingnya gimana gitu gak sih kalian iya kita termasuk yang dateng satu mobil tapi masuk duluan ke ruangan tuh ganti-gantian gitu kadang-kadang ribuan gitu pun pas ketika sholat karena kan ada musholat sendiri kan di kantor kita itu yang duluan jalan siapa dan mungkin kalau misalkan kita kan biasanya kan jemaah kan karena kita berdua lagi ada projek jadinya jadinya kalau jemaah pasti rambut kalau misalnya kita ganti-gantian gitu kadang kan masih sempatin jemaah tapi puluhan puluhan itu adalah film film pertamanya Kak Dinda dan juga Kak Reslam jadi pasangan suami istri tapi ada juga ini yang bertanya mengenai apakah ini mungkin tadi tidak menyimak di awal apakah ini katanya bocoran ini film pertama pertemuan kalian sebelum ta'aruf bukan ya berarti ya film apa kalau boleh kita tahu yang pertama kali kalian Falcon juga kalau gak salah ya iya betul film yang memperpamukan kita berdua itu salah satu film Falcon juga cuman memang harusnya film itu yang pertama kali tapi karena scriptnya belum rambut tapi kita cukup menjadi saksi kita ketika kita ya ketika kita reading reading itu posisinya aku sama aku baru jadi terima baru kita reading jadi kita menekah reading lagi habis lagi baru syuting jadi kalau untuk film pertama karena kan film Falcon juga belum tayang itu tuh lebih kewacananya tapi untuk lapangannya ini yang mempertemukan kita cinta subuh syuting pertama kita setelah menikah jadi karena mungkin si juru pertama ini belum rampung semua naskah dan lain-lain itu cinta subuh dan akhirnya langsung running ya dan langsung syuting itu oke berarti memang bukan film yang mempertemukan kalian tapi memang ada proyek Falcon lainnya yang memang belum tayang sampai sekarang jadi so tungguin aja teman-teman ini juga ini banyak juga yang pengen ketemu sama Kak Binda Kak Ray gimana caranya pengen ketemu pengen ketemu katanya oke ketemunya nanti secara ini aja ya di film nanti ketemu pada tanggal 19 Mei 2022 di seluruh bioskop Indonesia karena film Cinta Subuh produksi Falcon Pictures akan tayang pada tanggal segitu ya oke ini juga ada pertanyaan dari penonton yang nonton saya akan bacakan ini pertanyaannya Kak Binda Kak Ray gimana sih main film barang senior-senior mungkin tadi bisa disebutkan ada Om Rano Karno ada Om Indro kemudian ada Cud dan juga Kak Rojo di Nyaminati di Maseto itu seperti apa sih dari kalian sendiri untuk membangun kemistrinya keseruan apa gitu yang kalian temukan seru banget seru banget karena mereka tuh walaupun mereka sudah senior mereka tuh gak memandang kita kayak baru caranya kita nih saling support untuk on karakternya masing-masing di masingnya dan kita bisa berhasil membawa jadi bisa dibitu sangat sangat di di apa ya di kewargaan dari baiknya gimana kan namanya pekerja film apalagi kita membuat film itu tuh kan bener-bener harus sangat baik ya tidak ada kan gak ada kan lebih memang kita kerjasama tim itulah gunanya menciptakan suatu karya yang baik dan iya iya oke ini saya juga ingin menyampaikan teman-teman tadi udah bergabung tidak hanya dari Indonesia tadi juga saya baca dari Malaysia Filipina juga ikut ada dari India juga terima kasih ya Allah selamat sore dari Indonesia ini kita udah menjelang buka kuasa ya kita habubudit bareng tindak hao dan reng bayang disini ya oke ini juga saya akan bacakan bacakan lagi pertanyaan dari teman-teman yang nonton kare kak Dinda apa ketakutan terbesar kakak ketika main film ini ada ketakutan gak sih atau kekhawatiran gitu ketakutan insya Allah gak ada ya karena kita berdua punya prinsip yang yaudah kita ngalir kita memberikan yang terbaik dari kita tapi mungkin lebih ke tanggung jawab karena kan kita apalagi aku disini masih baru banget kita on karakter yang sebenarnya mungkin bisa saja ada yang sama kayak personal kita ataupun misalnya ada yang berbeda banget sama gimana kita harus bener-bener memainkan karakter itu biar bisa sampai ke penonton jadi lebih ke motivasi makanya kita sampai lebih 2 bulan untuk untuk jadi jadi memang tidak mudah harus sampai ada coaching segala untuk berperan disini iya kita kurang lebih sekitar 2 bulanan untuk reading bener-bener membentuk karakternya tangga dan juga rati terus kita shooting bener-bener prepare banget sih untuk kita subuh ini oke oke ini ini juga banyak yang nanya nih sepertinya ini pertanyaan yang cocoknya saya tanyakan kepada sutradara tapi ini saya akan nanya langsung ke case-nya ini kenapa cinta subuh kak katanya judulnya kenapa cinta subuh oke karena kalau terangin agak terangan dikit jadi cinta dua kali ya panas terik cinta duhur ya kaknya iya alhamdulillah kita mageret kan iya aduh 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 kita ini diangkat dari novel novel yang sudah bestseller juga dan ceritanya memang relate sama mungkin kalau kalau real life-nya kita aku sama Dinda tuh kan seperti gampang ya dimana tentu itu memang sangat mujarah banget bentuk doa nah disini cinta duhur dan ada kisahnya lagi tapi kalau kita ceritain disini sayang banget karena paketnya dikasih cinta subuh karena memang jaris besarnya itu ada di waktu subuh gitu oke 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 jadi itu ya sebenarnya ada cerita lain tapi nanti ya mungkin akan dijelaskan oleh sukadaranya nanti kita mungkin akan lihat sama saudara dan juga yang lainnya ya mengenai film cinta subuh ini oke ini ada juga banyak pertanyaan yang masuk sebenarnya ini tadi sudah diulas di awal tapi mungkin saya akan tanyakan lagi kepada Kak Dinda dan juga Kak Ray ini gimana mungkin ini banyak karena saya saking banyak yang nanya seru gak sih main film suami istri itu apa sih kedalanya katanya ini tidak harus saya tanyakan lagi ini banyak banget yang nanya nih aduh seru banget seru banget sih seru karena komennya lagi kan aku sama Reka waktu itu baru banget menikah kan ya seru kita jadi bisa belajar saling jaga saling jawab juga jadi di momen kita setelah menikah harus kerja tapi kita gak terpisah bareng jadi kalau mungkin di setnya kita on karakter pas udah di mobil pas udah mau pulang sama Dinda jadi mungkin kalau misalnya pas ada scene yang kita berantem atau misalnya seperti apa pas udah di mobil udah mau pulang rumah yang baru menikah yang masih sama-sama kalem yang masih ada yang masih banyak kayak gitu itu kan luar biasa sekali ya jadi memang memang keseruannya itu terasa berbeda jika main film sudah halal apalagi ini lagi romantis-romantis pas awal-awal menikah oke ini tidak hanya film dan apa tidak hanya main film Dinda dan juga Reimbayang ini juga terlibat dalam soundtracknya kalau salah-salah ini cerita soundtracknya sendiri sampai akhirnya yang nyanyinya semua kalian berdua saja atau seperti apa dan lagunya seperti apa jadi kita kemarin dikasih kesempatan buat ngisi soundtrack sudah subuh dan kebetulan memang karena semua hampir semua case itu terlibat di soundtrack kita nyanyi bareng shooting video juga bareng dan emang konsep berasa kekeluargaan senang banget gitu dan senang banget ya itu senang banget relate sama kehidupannya sekarang dimana orang kemarin kita hampir pandemi kan dan sekarang kita bangkit jadi makna lagunya menjadi semangat baru nih buat khususnya buat kita yang nyanyi kalau misalnya nanti teman-teman yang nonton otomatis juga denger lagu jadi kita ngerang membuat kemangat kemangat juga sama orang-orang jadi memang ini berarti rilisnya berbareng angka dengan filmnya nanti atau ini lebih dulu enggak kalau lagu ITR ku itu kita sudah dirilis lebih dulu dan shootingnya dedakan sih karena memang kita gak ada banyak untuk take foto dan lagunya enak banget kita ngerasanya itu pesannya dapet banget mungkin aku boleh ya boleh boleh aku suka banget yang part yang biar rohku tetapkan kesabaranku jagalah ilianku menjemput hatimu jadi tepuk tangan tepuk tangan tepuk tangan bersama kesulitan selalu ada kemudahan bener-bener ngasih sangat baru bikin kita saling berkandingan tangan kuat untuk menghadap segala cowok pokoknya betul jadi memang tidak hanya filmnya yang memberi motivasi positif soundtracknya pun lirik lagunya pun memberi memberi positive value untuk nanti para pendengarnya ini menarik ini ada satu pertanyaan yang lagi Fira ini mengenai teasernya itu yang yang Om Indro itu sama Dinda yang sepertinya baru-baru rilis itu gimana boleh sama Duda gak apa-apa sama Duda atau gimana aku nah jadi sebenarnya kalau cerita aku sama Om Indro ini tuh sedikit apa ya sedikit plot twist nantinya jadi agak gak bisa aku ceritakan banyak gitu karena ini bener-bener poin dari ceritanya gimana-gimana gimana-gimana agak sedikit kecewa sih kenapa kenapa gak sama yang masih bujang aja Om Indro Om Indro nonton Om Indro ini Om Indro nonton om gak pernah kepikiran bakal bersaing bakal bersaing dengan Duda gak pernah kepikiran ya akan bersaing dengan Om Indro oke ini Om Indro kalau nonton tuh gak pernah Rimbaya gak pernah terbayangkan akan bersaing dengan Om Indro ya oke ini mungkin sebentar ini saya akan bacakan lagi pertanyaan dari teman-teman yang yang nonton oke ini mungkin pertanyaannya yang ini dari oke Kare dan Kaladinda sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan kepada penonton dari film Cinta Subuh ini ya pasti lewat karya Cinta Subuh ini sangat besar harapan kita untuk teman-teman semua nonton pesan moralnya karena disampaikan karya memaksimikan dan semua pesan diterima baik ditangkap dengan baik oleh penonton salah satu kepuasan orang yang berkarya ya semoga film ini bisa membawa semangat value baru buat teman-teman seperti sekarang ini banyak banget ini ya Zed mungkin kalau yang udah mau Daniel kalau Zed kan masih membawa ya cara memantaskan diri bagaimana cara menjemput jodoh bagaimana cara memantaskan diri untuk menjadi suami ataupun menjadi suami masih banyak pesan lainnya maupun orang yang sudah berharga udah lama mungkin ada yang diuji ataupun tentang apapun itu jadi besar harga menonton dan ngambil pesan yang paling penting iya iya luar biasa ya oke 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 ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya Kak Ray dan juga Kak Dinda sebelum kita close ini Kak Ray Kak Dinda ini melihat situasi pandemi COVID-19 sekarang sudah mulai melanda ya kemudian juga orang-orang sudah banyak penonton lagi ke bioskop dan juga bioskop sudah mulai banyak lagi penontonnya dari kalian berdua sendiri sebagai istilahnya pekerja di dunia hiburan bagaimana melihat akhirnya geliat dunia hiburan tanah air sudah kembali lagi terasa dan harapannya seperti apa ke depannya dari Kak Dinda dulu mungkin silahkan harapannya buat teman-teman yang akan insya Allah akan menonton film Cinta Subuh semoga film bisa menginspirasi teman-teman semuanya ada pesan-pesan dari film Cinta Subuh ini yang kalian akan menikah dan sudah semoga lagi pajaknya bisa diambil dari film ini mudah-mudahan bisa menonton dan tentunya kita berdua seneng banget ya kalau yang udah pulih seperti sekarang semua udah balik lagi bekerja mungkin udah udah mulai berkarya lagi punya banyak kualitas yang tapi nah saatnya kita jangan lupa untuk ambil selama dua tahun terakhir baik-baik-baik oke ini Kak Dinda nih Kak Rai sebelum saya tutup ini ada pegemar Kak Rai dan Kak Dinda disini yang ingin foto bareng katanya mungkin bisa di capture nanti ayo bareng-bareng sini halo ini nge-fans banget sama Kak Rai dan juga Kak Dinda ayo foto bareng yuk ayo ayo satu dua thank you thank you terima kasih banyak Kak Dinda dan juga Kak Rai sukses lalu sekali lagi jangan lupa saksikan film Cinta Subuh yang akan di bioskop Indonesia pada tengah 19 Mei 2022 ini tontonan yang pas banget untuk keluarga untuk mungkin masih menikmati libur lebaran semoga bisa mengambil value positif dari film Cinta Subuh dan film apapun yang disaksikan ya terima kasih sekali lagi Raim Bayang dan juga Dinda Haro Minla Ijin Walaupun Ijin Assalamualaikum Salaidul Fitri Santai Santai belum Santai belum Terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman yang sudah join menyaksikan live siang hari ini jangan lupa untuk follow Viva 4 ID dan untuk mengupdate informasi mengenai berita-berita terkini baik itu dunia hiburan ataupun news dan juga yang lainnya leksa silahkan follow Viva.co.id dan baca update-update berita terbaru di website Viva.co.id jangan lupa follow sosmednya Viva.co.id bye-bye selamat sore selamat lebaran sebentar lagi dan juga selamat mudik yang lagi mudik selamat berpuasa Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati